Halo guys, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal kasih rekomendasi Karakter-karakter mana yang wajib kalian build Untuk kebutuhan Memory of Chaos Yang dimana Memory of Chaos ini bakal reset 2 minggu sekali Dan kalian bakal dapet Jed 600 Kalau kalian full star sampai level 10 Terus disini ada kredit-kredit guys Nah kita bakal bahas Let's go mamang Nah disini gue bakal ngasih tau karakter-karakter yang wajib build guys Untuk kebutuhan kalian di Memory of Chaos Sudah pasti fondasi dasarnya itu adalah DPS-an guys Kalian tuh wajib banget punya DPS-an Soalnya di Memory of Chaos ini banyak banget boss guys Jadi DPS-an terbaik menurut gue Kalau bisa Danheng dan si Silly Kalau kalian gak punya Danheng Kalian bisa build si Susang guys Tapi menurut gue kalau bisa mending build Danheng guys Soalnya Danheng bakal kepake di Simulator Universe juga Bakal kepake disini guys Soalnya dia DPS-an satu-satunya Yang bisa nge-break dan bisa nge-damage Gak ada lagi karakter-an yang bisa nge-break Kecuali paling kalian mau build Shampo guys Nah gitu guys Menurut gue mending build Danheng Tapi kalau Susang kalian udah Edelion tinggi Eidolon tinggi Nah build Susang gak apa-apa guys Nah untuk Yansing itu dia sangat tergantung kepada si Yang membutuhkan energy Soalnya energy Yansing Isu juga Terus dia harus punya shield juga Soalnya kalau misalkan ketabok Bakal pasifnya itu hilang Jadi antara Antara pilihannya itu Silly Danheng dan Susang Kalian build Antara tiga itu guys Nah udah ada DPS-an Udah pasti kalian wajib ada Buat survivability Yaitu antara shielder dan Healer Nah apakah bisa bang Gak ada healer satu lagi ya Memory of Chaos bisa guys Pake si Mark 7 masih bisa Soalnya Strategi untuk Memory of Chaos ini Attacking adalah strategi terbaik Soalnya disini guys Ada keterangan Menang dengan sisa lebih dari 28 putaran Jadi kalian itu gak bisa berlama-lama Dan bersurvive-survive Kayak di Simulator Uniper Kalian itu gimana caranya Ngebunuh musuh secepat mungkin guys Agar kalian bisa Menyisakan 28 putaran Di battle guys Agar kalian bisa 3 star Dan dapet Full reward Nah Jadi si Mark 7 ini Masih bisa dipake guys Kalau kalian misalkan Gak ada Bailu Kalau kalian gak ada Bailu Ya boleh build Bailu guys Nah guys Udah pasti healer Nah udah pasti satu lagi Kalian lineupnya itu Cari buat Karakter Breaker Nah ini harus banyak banget Yang harus kalian build Ya guys ya Terutama kalian yang Gak punya Jingyuan Kalian bisa build Serpal Terus disini udah pasti Asta Nah sisanya kalian bisa Masukin kayak Tabibito Kalau kalian gak ada susang Buat nge-breaknya Bisa pake si Tabibito Atau Trailblazer Physical Terus kalian bisa build Clara juga Nah terus kalian bisa Build karakter-karakter Yang bisa nge-break Nah untuk yang terbaik Udah pasti Asta Dan si Serpal ini Is the best ever Guys Ini wajib dibuil ya guys Ya karakter gratis ini Bakal kepake dari Simulator Uniper Sampai Memory of Chaos juga Ini masih kepake guys Jadi kalian build aja Untuk kebutuhan Memory of Chaos Terus Kalian itu Pasti masukin Dua lagi Bapper Bapper terbaik saat ini Udah pasti Tingyun Dan si Bro nya Guys Nah ini Bapper terbaik Untuk saat ini Nah kalo kalian Gak butuh Bapper Misalkan musuhnya itu Reset banget ya Kalian bisa pake Masukin si Weld guys Weld itu sangat OP di Memory of Chaos Soalnya dia bisa Ngurangin speed musuh Bisa nge-cece guys Nah itu dia Kalian antara masukin Bapper Atau masukin Cece guys Weld pokoknya The best guys Kalo kalian punya Weld bersyukur Soalnya banyak musuh-musuh Yang ribet kayak gini guys Speednya tinggi Terus damagenya sakit Wah itu parah banget Asli guys Kalian itu Kalo ada Weld Build Untuk persiapan Di Memory of Chaos Nah Karakter wajib dibuild Udah pasti ini ya guys Gue udah masukin Nah ini si Danheng Kalian bisa ganti susang Nah sisanya support Kalian bisa masukin Tingyun Ataupun Bro nya Ataupun si Pela Guys Nah itu karakter wajib dibuild Sisanya kalian Cari karakter yang bisa nge-break Di elemennya Seperti si Trailblazer Clara Nah itu guys Untuk Nge-break Nah yang jadi masalah Yang kalian gak punya sili Ini bakal Repot guys Menurut gue Soalnya gak punya sili Berat guys Asli Ini musuh-musuhnya Udah gak ngotak guys Asli guys Jadi itu guys Karakter wajib dibuild Terutama ini guys Karakter Simulated Universe Ini wajib banget dibuild Kalo kalian per F2P Yang gak canya ampas Ini bakal nge-carry kalian Di Simulated Universe Untuk cari resort Dan nge-build Karakter-karakter disini guys Nah itu guys Untuk Karakter yang wajib Dipuild Nah untuk kalian Yang udah punya Bintang 5 lain Seperti ini guys Gue kasih tau dulu disini Rak buku Arsip Nah disini karakter kan Nah Disini kan ada karakter Bintang 5 Bintang 5 guys Nah kan bintang 5 Yang worth it Dipuild itu Udah pasti bayi lu Kepake Terus Gue kasih tau itu Gepard Udah pasti kepake Si wealth The best ever Nah untuk bro nya Ini opsional guys Soalnya Baper banyak Mau dibuild Mau gak Bisa Disesuaikan Dengan kalian Terus disini Ada karakter Erudition Ya guys Ini buat nge-break Nah kalian sesuaikan nih Kalo kalian udah punya DPS fisikal Nah mending kalian cari Breaker Yang bukan fisikal guys Seperti Serpal Atau Ruring Atau misalkan Si lightning Nah gitu guys Terus disini Udah pasti Han ini Destruction Itu guys Jadi disesuaikan Kalo gue sendiri Gue cuman Buil karakter ini guys Punya Gue ada 9 karakter disini Yang gue buil Nah rencana gue Udah buil bro nya Gue mau Buil Satu lagi Buat kebutuhan Baper Nah gue juga Nanti rencana Mau buil Kururing sama si Clara Tapi untuk sementara Party seperti ini pun Dengan relik Yang seadanya Ya guys ya Ini relik seadanya Relik ampas Sampai ini ampas banget Subsatnya guys Jangan diliat Penderitaan Tidak ada akhir guys Asli Pokoknya gue masih bisa Starnya itu Dapet berapa sih ini Dapet 4 stagel Lumayan Semua Star guys Ini udah gak ngotak Sumpah guys Gue ini gak ada si wealth Disini rungkat gue guys Asli di one shot Gop Asli guys Gak ada wealth Rungkat gue disini guys Asli guys Gue harus cari cara Dari tim Atau misalkan Gue harus upgrade Relik Agar damage nya ini Makin sakit Nah gitu aja guys Pengalaman gue Yang bisa gue share ke kalian Karakter mana yang harus Dibuil Untuk kebutuhan Memory of Chaos Semoga bisa membantu Dan bisa menjadi referensi Kalian untuk mempersiapkannya Oke Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye bye